Intro Marshall Band itu awalnya kumpulan beberapa orang, anak muda Simbaliungun, pada saat itu mereka memberikan kemampuan bermusiknya untuk menyanyikan lagu-lagu gereja. Pada saat itu mereka datang kepada saya mengajukan proposal begitu untuk melakukan recording, recording lagu-lagu Simbaliungun. Ternyata lagu-lagu baru yang mereka ciptakan termasuk konsep albumnya nanti sudah cukup lengkap. Pada saat itu saya langsung tertarik dan dalam pikiran saya bisa mengaktualisasikan idealisme saya terhadap lagu-lagu Simbaliungun. Pada waktu eranya Trio Spansel, orang Simbaliungun untuk mendengarkan lagu Simbaliungun sangat tinggi sekali. Di rumah-rumahnya orang Simbaliungun pada waktu itu semuanya memutar lagu Simbaliungun. Tunggu Simbaliungun ini tujuannya yang pertama adalah untuk menyatukan orang-orang Simbaliungun yang sudah tidak mengaku orang Simbaliungun. Kalau kita lihat pada saat ini orang Simbaliungun yang notabene beragama Kristen sama yang Muslim seolah-olah ada pemisahan. Untuk itu kita harapkan dengan lagu ini marilah kita bersatu untuk membangun Simbaliungun. Saya sih yakin bahwa masyarakat Simbaliungun, terkhusus pencinta lagu Simbaliungun dapat menerima album Perdana Marthold ini. Karena memunculkan nuansa baru terhadap lagu Simbaliungun. Dengan lahirnya Marshall Band, orang-orang Simbaliungun biar kembali mendengarkan lagu-lagu Simbaliungun itu sendiri. Tantangan ketika recording, tantangannya itu gimana caranya setiap delivery lagu itu bisa disampaikan melalui suara, terutama vokalis kalau saya. Pasti masalah waktu ya, terus masalah untuk tag vokal. Karena kita harus mempertahankan Ingo Simbaliungun jadi kita berlang-lang untuk tag. Mempertahankan tempo dengan menggunakan metronom, itu sangat luar biasa. Aransemen yang paling sulit sih sebenarnya lagu Santabi. Kita aransemen satu jam, latihan satu jam, langsung recording. Paling menonton itu lagu Bani Neligan. Dari nada-nadanya, modulasi chord-nya, pembagian gitar satu, gitar dua. Temanya kita ambil sedikit drama musikal. Kita belum berani bilang ini fully, tapi yang pasti video clip ini unik. Karena mulai dari lagu pertama sampai lagu ke-10, itu seperti 10 episode film. Story-nya mulai dari awal sampai terakhir ada. Semua berkesinambungan. Jika ingin memiliki album ini, kita harus mendengar lagu ini dan melihat dari awal sampai terakhir. Untuk musik Masar itu ada blues, ada slow rock, ada pop, ada rock n' roll juga. Satu adalah pengalaman baru ya. Karena kami baru join, senang bisa kenal semuanya. Karena disini aku ngerasa, aku bener-bener ngerasa nyaman, bisa gabung, bisa join disini. Kesannya asik, terus walaupun ya sebagai pemula juga yang disini kan, yang bisa dapat pengalaman kayak gini syuting-syuting, terus ketemu katami. Band Simalungun baru terlahir kembali dengan nuansa musik yang baru, dengan semangat yang baru, dengan mengikuti zaman lah. . Mulai dari budayanya, bahasanya, skenario, alur ceritanya yang sama sekali itu belum pernah tahu. Video klip yang paling sudut ada di lagu yang judulnya Satabi. Karena ada adegan guyur-guyuran, adegan ahamnya, adegan peluk, ya sahabat dari Bang Duli tadi sih, dingin, sempat airnya dingin, betul-betul dingin. Yang paling berkesan untuk saya adalah lagu setan. Lagu Baling Aleggan. Kayaknya lagu Baling Aleggan ya. Baling berkesan tetap Baling Aleggan. Ambil dari kisahnya si Panda. Saya itu terkesan galak, marah, lebih profesional, lebih disiplin lagi, konsisten, dan jaga etitudenya. Marshall rekaman di 788 ini lumayan lama ya, sekitar hampir 2 tahunan gitu. Tapi semangat mereka sampai saat ini tetap konsis, tetap eksis. Rekamannya menyenangkan. Tantangan yang paling gue rasain di rekaman yang mahasiswa bahasa kali ya. Karena bahasanya kalau paham jadinya harus berdiskusi dulu. Ya paling itu aja, bahasa. Band yang menggunakan bahasa Simalungun. Di situ kesulitannya kita untuk memvisualisasikan pesan-pesan di dalam lagu yang berbahasa Simalungun. Semoga band Marshall sukses terus. Bisa memajukan Simalungun. Sukses Marshall. Banyak ya, kayaknya yang nyampur semua. Capek, kuas, campur aduk semuanya. Pasti seru-seru capek lah ya. Sering diomelin. Senang semua, bahagia semua. Gitu aja. Semoga bisa diterima oleh warga Simalungun semua. Saya juga yakin kalau album Marshall ini pasti diterima di masyarakat Simalungun. Karena kita masih mempertahankan genre daerahnya. Sukses lah buat orang Simalungun khususnya Marshall Band. Ya ini sukses buat Marshall. Buat lagu Simalungun. Sukses Marshall. Horas Simalungun. Sukses buat musik Simalungun. Jaya Simalungun. Horas. Horas, Horas, Horas. I love you. I got new fire. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton